Dragon Ball Inikah ras dari Freezer? Apa sebenarnya ras dari Freezer? Ini merupakan salah satu pertanyaan penting yang muncul di kalangan pecinta Dragon Ball Sejak pertama kali karakternya diperkenalkan Meskipun Freezer dianggap sebagai salah satu pilihan terbaik di universe Dragon Ball Namun masih belum semua hal kita ketahui tentang karakter ini Bahkan masih sangat sedikit informasi pribadi tentang Freezer Setiap Valiant tentunya memiliki cerita masa lalu yang membuat mereka melakukan apa yang mereka lakukan Namun hal ini tidak berlaku kepada Freezer Sedari awal dia memang adalah sosok yang jahat dan tidak ada hal yang menyebabkan hal itu Freezer ingin menahlukan seluruh alam raya dan hanya itu yang penting baginya Namun seperti halnya karakter lain yang ingin menguasai dunia Dia juga takut akan beberapa hal Sebelum lanjut ke videonya dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua dengan cara Like, comment, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Dalam kasus ini Freezer takut akan pertumbuhan raya saya Meskipun mereka bukan ancaman besar bagi sang Valiant Namun semua berubah ketika sosok Broly muncul Freezer benar-benar terkejut dengan level kekuatan sang Saiyan legendaris itu Tidak ada satupun yang mampu untuk menhalukan Broly di las Freezer Mengetahui hal ini, Freezer akhirnya memutuskan untuk menghancurkan semua ras Saiyan Jadi, apa sebenarnya ras Freezer? Sampai sejauh ini kita baru melihat tiga anggota keluarga dari Freezer Selain sang Valiant Kita juga mengenal ayahnya King Claude Dan juga saudaranya Collard Satu hal yang membedakan King Claude dari yang lain adalah struktur biologisnya Yang mana hal ini memberikan banyak kekuatan dasyat Kekuatan itu kemudian dia wariskan kepada Freezer dan cooler Namun dari kedua anaknya, sosok Freezer jauh lebih dominan dalam hal warisan sang ayah Inilah alasan mengapa kemudian Freezer mampu menjadi sosok mengerikan dan menhalukan banyak planet Namun, ketika dia menghancurkan berbagai ras dan planet yang ada Dari mana asal-usul sosok Freezer namun masih belum terungkat Hal ini pun memunculkan spekulasi apakah artinya Freezer tidak memiliki ras atau tidak terkait dengan ras manapun Secara teknis, Akira Toriyama belum pernah secara resmi mengumumkan atau memberi tahu apa ras dari Freezer dan keluarganya Yang selama ini Tomiri Toriyama Sensei hadirkan adalah kekuatan dan juga sikapnya yang mengerikan Dimana dia adalah sosok yang tidak terkalahkan Dia juga takut terhadap sosok Saiyan dan memutuskan untuk menghancurkannya Vegeta sendiri yang berada di bawah kendalinya untuk waktu yang lama Tidak pernah tahu dan tidak tahu banyak tentang Freezer Dan yang menarik adalah sepertinya banyak karakter atau alur cerita di berbagai seri Dragon Ball Tidak peduli dari ras mana atau dari mana Freezer berasal Mereka seolah hanya peduli tentang sikapnya yang jahat dan mengerikan Hal ini wajar memang karena dalam alur cerita orinsial Dragon Ball Pasca kekalahan Freezer, kita kemudian mendapatkan karakter filian lain seperti Cell atau Majin Bu Kemunculan kembali sosok Freezer dalam seri Dragon Ball Super saat ini memang membuat banyak fans Baik yang baru ataupun lama Senang namun pertanyaan klasik mengenai ras Freezer kembali muncul yang mana Sampai saat ini pun Akira Toriyama masih belum menjawabnya Karena Akira Toriyama masih belum memberikan nama resmi bagi ras Freezer Banyak para fans yang kemudian memberikan nama bagi ras tersebut Dan ini juga yang menjadi salah satu alasan mengapa kemudian Freezer dan keluarganya merupakan bagian dari banyak ras yang ada di universe Dragon Ball Mereka memiliki banyak nama seperti ras Freezer nama yang simple yang sesuai dengan penampilan mereka Ada juga yang menamai ras mereka dengan nama Frost Demons Untuk saat ini semua nama-nama tersebut sah karena berasal dari nama fans Sampai kemudian Akira Toriyama memberikan nama resmi bagi ras Freezer tersebut Jadi kesimpulannya Freezer dan keluarganya masih belum memiliki nama resmi untuk rasnya Meski begitu banyak fans beranggapan jika Freezer dan keluarganya merupakan bagian dari semua ras yang ada Selain itu dia juga memiliki nama ras sendiri sesuai dengan pemberian para fans Bagaimana menurut kalian gengs? Apakah kalian memiliki nama atau sebutan sendiri untuk ras Freezer ini? Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kalah senggang Dan mungkin cukup sekian video dari kami dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya See you